Intro Rahasia keberhasilan Bojan Hodak Tambal kebocoran lini belakang, pertajam lini depan Persib Bandung tercatat masih menjadi tim paling produktif di kompetisi Liga 1-2023-2024 Hingga pekan ke-29 Persib sudah mencetak 57 gol David De Silva menyumbang gol paling banyak dengan 21 gol Disusul Ciro Alves 12 gol Stefano Bultrama 4 gol Dan pemain lainnya Bojan Hodak beranggapan timnya bisa mempertahankan produktivitas golnya tetap tinggi berkat dimensi baru yang dihadirkan Stefano Bultrama Kontribusi pemain asal Italia itu mulai sesuai harapan walau adaptasinya di awal terbilang lambat Rian Kurnia juga menambah opsi Hodak di sisi sayap selain Beckham Putra Stefano yang semakin membaik sebelumnya hanya ada Ciro dan David dan sekarang hadirnya Stefano kami punya tambahan pemain untuk mencetak gol Rian Kurnia juga dalam beberapa laga terakhirnya bisa bermain dengan baik Ini 4 pemain yang jika sedang dalam performa terbaiknya akan sulit untuk dihentikan Kata Hodak, lebih lanjut pelatih asal Kroasia ini membeberkan masalah utama Persib ketika ia datang justru bukan penyerangan melainkan pertahanan Hodak datang ke Persib saat kondisi tim compang camping berada di papan bawah serta kebobolan 10 gol dalam 4 pertandingan Masalah kami di awal sebenarnya adalah di pertahanan Saya rasa sebelum saya datang dari 4 pertandingan kami kebobolan 10 gol, sebut Hodak Pelan tapi pasti Hodak mampu memperbaiki sistem pertahanan mengubah skema 3-back menjadi 4-back sejajar dengan 2 double pivot di depannya Pada kesempatan jendela transfer pelatih asal Kroasia ini merespon dinamika yang terjadi Keluarnya back kanan I putu gede ditambal Hanhan Herdiana lalu tanpa tenaga back kiri Daisuke Sato Rezaldi Hanusa dimatangkan menjadi seperti sekarang Duet Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez pula semakin padu karena seringnya bermain Persib boyong pemain Persija lagi? Cocok jadi pelapis David Da Silva Persib Bandung tampaknya tengah mempertimbangkan kembali untuk membawa pemain dari rival abadinya Persija Jakarta Dengan fokus pada penampilan Rezaldi Hanusa Rezaldi Hanusa tiba pada bursa transfer paruh musim lalu tepatnya pada 26 Januari 2023 Awalnya ia tidak langsung mendapatkan tempat utama dalam skuad Persib Bandung Namun seiring berjalannya waktu mantan pilar Persija itu terus menunjukkan peningkatan dalam performanya Dalam 18 pertandingan bersama Persib Bandung, Rezaldi Hanusa yang akrab di Sapa Bule Telah menunjukkan potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan Dengan Persib Bandung menjadi salah satu tim yang berpotensi besar meraih gelar dalam pertarungan Championship Series Klub tampaknya berniat untuk kembali mencoba peruntungan dengan merekrut pemain dari Persija Jakarta Pada bursa transfer awal musim 2024-2025 mendatang Setidaknya ada 5 pemain dari Persija Jakarta yang potensial dipertimbangkan oleh Bojan Hodak Untuk didatangkan ke Persib Bandung pada musim depan Berikut adalah analisis singkat tentang 5 pemain tersebut Pertama, Syahrian Abimanyu Namanya kerap menjadi pilihan kedua Thomas Doll di lini tengah Persija Jakarta Kontraknya yang akan usai per 30 Juni 2024 bisa menjadi dasar Persib Bandung untuk mempertimbangkannya Usia yang masih 24 tahun bisa diperuntukkan Persib Bandung sebagai suksesor Deddy Kusnandar di sektor tengah Kedua, Riko Simanjuntak Meski berusia 32 tahun pengalaman dan performanya dalam beberapa musim terakhir bisa dipertimbangkan Persib Bandung Terlebih di sisi sayap mereka terlalu bergantung pada seorang Ciro Alves yang kini juga sudah tak lagi muda Selain itu deadlocknya, performa Febri Hari Yadi serta kehilangan Freds butuhan paruh musim lalu jadi dasar lainnya Persib Bandung bisa mempertimbangkan Riko Simanjuntak Akan tetapi tak mudah bagi Persib Bandung untuk bisa realisasikan kedatangannya Mengingat kontrak Riko Simanjuntak baru akan usai per 30 Juni 2026 Sehingga mau tidak mau Persib Bandung harus menebus sisa kontraknya bersama Persija Jakarta kurang lebih 2 musim Ketiga, Witan Sulaman Witan mampu unjuk performa menanjak dengan sukses selesatkan 3 gol dan 5 asis di Persija Akan tetapi melirik kebiasaan Thomas Doll yang kerap otak atik flank Nama Witan Sulaman nampaknya belum bisa tuai jaminan starter bersama Persija Jakarta musim depan Hal itu yang bisa menjadi dasar bagi Persib Bandung untuk meyakinkan Witan Sulaman mau bergabung Terlebih sisi kanan pertahanan Persib Bandung saat ini memang alami penurunan performa semenjak Febri Hari Yadi deadlock Terakhir, Aji Kusuma Di awal kedatangannya Aji Kusuma digadang-gadang bakal jadi suksesor striker lokal mematikan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas Tiga gol berhasil dicatatkan striker berusia 25 tahun itu untuk Persija Jakarta dari 16 laganya Namun kini ia kerap deadlock di lini depan Meski sukses bukukan dua gol dari 19 laga, catatan itu menunjukkan adanya penurunan performa dari seorang Aji Kusuma Hal itulah yang berdampak pada kerapnya ia jarang dimainkan starter oleh Thomas Doll Kesempatan itu yang bisa digunakan Persib Bandung untuk meyakinkannya Mengingat lini depan Persib Bandung sejauh ini hanya ada David Da Silva Praktis, peluang Aji Kusuma untuk bermain di lini serang terbuka lebar ketimbang di Persija Jakarta Aji bisa menjadi pemain pelapis DDS untuk berjaga apabila striker pelontos itu cedera atau sedang dalam penurunan performa Bagaimana menurut kalian, siapa yang cocok untuk Persib di musim depan?